Assalamu'alaikum, hai semuanya, jumpa lagi di Navara Lucky Channel Nah hari ini teman-teman semua kita mau bicara tentang satu tanaman yang juga lagi naik daun ya Yang ada di depan kita semua, ini adalah tanaman Nah sebelum kita banyak bicara tentang tanaman keladi Jadi mengingatkan kembali kepada teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan juga nanti bisa share ke media sosial yang teman-teman punya semuanya ya Ya tanaman keladi ini dia masuk di genus kaladium atau suku Talasalasan atau Araseae Dan ini dia asalnya berasal dari hutan Brazil Nah apa ciri khas dari tanaman kaladium ini? Yang pertama adalah daunnya, daunnya berbentuk seperti hati Ya seperti ini ya, menyerupai hati atau jantung, ini jadi love gitu seperti ini Dan juga daunnya ini ada lapisan lilinnya Sehingga kalau ada air jatuh, air hujan atau kita siram maka ada butiran-butiran air yang akan jatuh ke bawah Kemudian tanaman ini dia tidak bisa terlalu tinggi Jadi maksimal tidak bisa sampai lebih dari 1 meter ya teman-teman semuanya Kemudian dia juga ada masa dorman Jadi kalau dia mengalami kekeringan, dia akan adaptasi dengan merontokkan semua daunnya Nah kemudian kalau nanti airnya cukup, maka dia akan tumbuh lagi Ya teman-teman semua kita akan lihat beberapa koleksi tanaman kaladium saya Ya oke nanti kalau saya salah sebutkan silahkan bisa dibetulkan di kolom komentar Ya yang pertama adalah ini Ini sering sekali kita lihat tumbuh liar ya teman-teman semua ya Bahkan kadang di semak-semak gitu yang lembab, dia akan tumbuh sendiri tanpa perlu ditanam Ya jadi ada yang menyebut ini adalah Kaladium batik Ya kaladium batik karena mungkin motifnya ya Seperti batik ada di sini merah, kemudian ada becak-becak batiknya Kemudian juga ada yang menyebut ini kaladium red star Ya ini paling mudah sekali didapatkan di sekitar kita, dia bisa tumbuh sendiri Ini adalah red star yang sudah dewasa ya Jadi dia motifnya sudah sangat terlihat Sedangkan ini adalah versi baby-nya Jadi kalau dia masih baby ini motif merah di tengahnya belum terlalu kelihatan Dan juga masih dominannya adalah warna hijau ya Kalau dia sudah agak besar, ini sudah mulai nampak nih batiknya Kemudian yang kedua ini ada kaladium white star Ya ini daunnya bisa lebar-lebar sekali ya Kalau ini saya lihatkan lebih besar dari telapak tangan saya Dia bisa lebih lebar lagi ya White star atau kaladium yang putih Jadi dia warnanya dominannya adalah putih ya warna dasarnya Kemudian di tulang-tulang daunnya dia berwarna hijau Kemudian juga ada bercak-bercak warna pink Kalau dia sudah yang daunnya sudah agak tua ya Tapi kalau kita lihat yang daun mudanya Kita tengok di bawahnya Dia masih putihnya sedikit Jadi masih dominan yang warna hijaunya Nah ini juga sama ini versi baby-nya ya masih dominan warna hijaunya Jadi baru ada bercak-bercak putihnya sedikitnya Jadi semakin tua daunnya nanti dia akan semakin banyak warna putihnya seperti ini Ya berikutnya ini adalah kaladium yang pink army ya Pink army Karena dia ada warna pink Kemudian ciri khasnya kalau yang army itu ada bercak-bercak seperti ini ya Warnanya pink ya Warna dasarnya adalah hijau Oke ya seperti ini Ya untuk daun yang lebih muda dia juga berbeda warnanya Ya hijaunya belum terlalu tampak jelas Ya hijaunya masih hijau muda seperti itu Tapi bercak-bercak Pinknya sedikit mulai Kelihatan Ya berikutnya ini ada keladi wayang Ya motifnya seperti ini ya Khas sekali Seperti wayang Ini yang masih daun mudanya Jadi motifnya sangat khas ya Nah ini banyak hijaunya Karena dia saya taruh di tempat teduh Jadi harusnya kita tempatkan di sinar matahari secara langsung Supaya motifnya bisa lebih keluar lagi Ya berikutnya ini ada kaladium yang pink Ya kaladium pink ini Meskipun masih baby Dia sudah keluar motifnya Ya nanti kalau tambah dewasa Maka pinknya juga akan lebih banyak Ya meskipun baby ini Tapi sehat ini ya teman-teman ya Ya berikutnya ini ada keladi red jaguar Jadi merah dominan ya Di luarnya masih ada pinggirannya hijau Nanti kalau dia tambah besar Maka merahnya juga akan tambah banyak ya Kalau asupan mataharinya cukup Ya selanjutnya adalah tentang bagaimana perawatannya Yang pertama adalah media tanam Untuk media tanam Kita harus memilih media tanam yang poros ya Jadi poros itu artinya Kalau kita siram airnya bisa langsung ngalir keluar Ya bisa pakai Apa Dirisan daun bambu, sekam, kukopit Ya atau juga tanah yang gembur Dicampur dengan sekam Kemudian untuk penyiraman Tanaman ini dia sangat suka sekali dengan air Ya jangan lupa untuk selalu menyiramnya Jadi kalau media tanamnya sudah poros Bagus Yang air Kalau kita nyiram airnya langsung keluar Maka Kita siram berapapun Dia akan Baik-baik saja Tidak masalah dan tidak busuk Ya kecuali kalau Kita pakai medianya yang agak Padat Begitu ya Kemudian kita sering menyiramnya Terlalu banyak air Justru dia akan becek Di media tanamnya Maka justru itu yang akan menyebabkan Akar menjadi busuk Nah ini kita hindari ya Tapi kalau media tanamnya sudah poros Bagus Maka kita siram berapapun Dia akan baik-baik saja Ya Kalau misalnya dia Di tempat yang Apa Kering gitu ya Kita bisa siram dia Dua sampai tiga kali sehari Tapi kalau di tempat yang Agak teduh Maka kita bisa siram Satu kali sehari saja Jadi sesuai Dengan penempatan juga Ya kemudian Untuk penempatan tadi ya Penempatan itu Sebenarnya tanaman ini Dia Butuh Sinar matahari yang langsung Jadi bisa mungkin kita Tempatkan dia di Tempat yang terkena Sinar matahari secara langsung Pertumbuhan dan juga Warna daunnya Akan tergantung dari Seberapa banyak dia mendapatkan Asupan sinar matahari Kalau kita tempatkan Di tempat yang Terkena matahari langsung Panas Maka dia Tangkainya akan pendek Kokoh Kemudian warna daunnya Juga lebih keluar Ya Misalnya kalau Keladi yang Keladi batik seperti ini Maka nanti dia Corak-corak Bercak-bercak putihnya Kemudian Tulang daunnya Warna merahnya Juga akan lebih keluar Ya Kemudian juga Untuk keladi yang white Ya Juga sama Kalau kita tempatkan Di tempat yang panas Maka warna putihnya Juga akan lebih cerah Ya Sama juga yang dominannya Warna merah Maka dia merahnya Juga akan lebih Keluar dengan Bagus Dibandingkan Kalau kita tempatkan Di tempat yang Tidak terkena Sinar matahari Nah Kalau kita tempatkan Di tempat yang Teduh Atau kurang Sinar matahari Maka Tadi Batangnya Tata-tata Akan tumbuh Lebih panjang Kemudian Warna daunnya Tadinya Tidak cerah Jadi lebih bucat Atau justru dominan Ya Warna hijaunya Jadi lebih dominan Harusnya dia keluar Warna merahnya Dia justru Warna hijaunya Yang dominan Gitu ya Jadi Kita bisa tempatkan Ya Keladi ini Di tempat Bagaimana kita Menginginkan Pertumbuhannya Ya Jadi kalau Tadi ya Tanpa sinar matahari Dia akan Tumbuh batangnya Lebih panjang Daunnya juga Kurang cerah ya Jadi Akan lebih bagus Ketika kita Tempatkan di tempat Yang Terkena sinar matahari Langsung Ya Supaya bisa Lebih rimbun Dan juga Warna daunnya Bisa lebih keluar Kemudian Terkait dengan Pemupukan Ya Karena ini adalah Tanaman hias daun Maka kita bisa Beri pupuk Pupuk daun Ya Tetapi Untuk Khusus tanaman Keladi Untuk pemberian Pupuk daun Kita tidak Semprotkan Langsung Ke daunnya Ya Karena daun Keladi ini Memang dia Lebih Agak sensitif Dan Apa ya Tipis Begitu ya Supaya tidak Terbakar Maka kita Bisa semprotkan Saja di Media tanamnya Ya Tapi tidak ke akar ya Tetapi ke media Tanamnya Untuk Perawatan selanjutnya Kita juga perlu Apa ya Menyingkirkan Rumput-rumput Gulma Atau Hema Yang memang menyerang Tanaman ini Gitu ya Biasanya Ada juga Belalang Dia suka juga Untuk Apa ya Makan daunnya Jadi kita juga harus Teliti ya Barangkali ada Hema Atau ada Gulma Rumput-rumput Yang ada di media Tanam Kita bisa Singkirkan Kemudian Untuk Perbanyakan Perbanyakannya Bisa secara Generatif Dan juga Bisa secara Vegetatif Kalau secara Generatif Ini melalui Biji Jadi Melalui Biji Ini dari Bunganya Jadi kita harus Menunggu bunganya Bunga kaladium Itu kemudian Dari bijinya Bisa ditanam Kalau secara Vegetatif Ini bisa Dengan Dari Umbinya Dari Umbinya Kita bisa Memisahkan Tanaman ini Berdasarkan Umbinya Kalau kita Lihat ya Misalnya Tanaman yang Satu ini Meskipun Baby Kecil-kecil Tapi kalau kita Lihat Ini ada Beberapa Bagian Yang bisa kita Pisahkan Ada Satu Dua Tiga Empat Jadi ada Empat Jadi nanti Kalau sudah Mungkin agak Lebih besar Kita bisa Pisahkan Ini umbinya Sendiri-sendiri Kita bisa Pisahkan Kadang Kadang-kadang Keladi Keladi ini Memang tumbuh Liar Ya Teman-teman Seperti Punya Saya Yang satu Ini Ya Ini Dia Tumbuh Sendiri Saya Tanpa Tanam Tiba-tiba Sudah Muncul Sendiri Di Dalam Pot Ya Mungkin Ada Biji Biji Caladium Yang Terbau Angin Kemudian Dia Bisa Tumbuh Disitu Atau Sebelumnya Memang Sudah Ada Bonggolnya Yang Dia Dorman Ketika Musim Tering Ya Dan Ketika Dia Cukup Air Saya Siram Ya Dia Kemudian Muncul Lagi Itu Juga Bisa Jadi Ini Tumbuh Liar Tanpa Saya Harus Mencarinya Begitu Ya Nah Ini Juga Ada Beberapa Kalau Kita Lihat Nanti Bisa Dipisahkan Per Masing-masing Ini Mohon Berdasarkan Umbinya Tadi Ya Begitu Teman-teman Jadi Jadi Untuk Perawatan Kaladium Ini Dia Suka Air Ya Tapi Kalau Media Tanamnya Becek Justru Malah Jadi Busuk Kalau Kena Banyak Air Jadi Kita Harus Pastikan Media Tanamnya Poros Kemudian Cukup Kita Siram Air Dengan Cukup Cukup Mendapatkan Sinar Matahari Maka Tanaman Kaladium Kita Akan Menjadi Tanaman Kaladium Yang Sehat Dan Juga Cantik Oke Teman-teman Sekian Semoga Bermanfaat Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Bye Bye Bye